Balita berusia 3 tahun meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Tubuh dan otaknya dipenuhi cacing. Pihak kesehatan desa mengklaim jika raya dalam pemantauan. Namun orang tua yang kurang sadar akan kesehatan anaknya. Sekarang lagi viral di sosmed ya, yang katanya kita itu harus rajin minum obat cacing 6 bulan sekali di Indonesia karena ada berita mengenai raya yang meninggal dunia karena cacingan. Sebabnya kenapa? Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini sering sekali orang-orang mengkonsumsi makanan entah itu daging, ikan itu mungkin dalam kondisi setengah matang. Kemudian kita sering mungkin nyeker atau tidak menggunakan alas kaki pada saat di tanah atau rumput. Kemudian jarang mencuci tangan dan bahkan salad yang sering kita makan, kemudian sayur atau buah yang tidak dicuci bersih itu juga bisa menyebabkan cacingan. Nah kalau misalkan sudah cacingan, kita bisa timbul gejala-gejala yang tidak nyaman. Contohnya seperti perut yang mules, kemudian diare, kembung, bahkan berat badan bisa turun tanpa sebab. Kemudian tiba-tiba bisa mengalami anemia dan badan sering lemas karena nutrisinya disedot cacing. Apakah benar seperti itu? Saya akan jelaskan dulu mengenai askariasis. Jadi dari berita balita yang bernama raya tadi, itu adalah kondisi yang disebut askariasis. Apa itu askariasis? Askariasis adalah infeksi cacing dari cacing gelang. Itu adalah salah satu infeksi parasit yang paling umum di dunia. Karena cacing ini bisa hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia. Penularannya seperti apa? Penularannya hanya melalui makanan atau minuman yang biasanya terkontaminasi dari telur cacing, dari kotoran manusia. Setelah dia masuk ke dalam tubuh, telur akan menetas di usus lalu cacingnya akan menyebar ke aliran darah. Nah inilah yang nanti akan menyebabkan gejala infeksi yang nantinya akan berakibat sampai ke dalam organ. Sehingga bisa mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Kalau sudah komplikasi, maka dia bisa menyebar ke organ vital. Seperti paru-paru, kemudian diusus, bahkan bisa sampai ke pankreas dan otak. Seperti berita yang dialami oleh raya. Halo sobat sehat, kembali lagi bersama CC Apotekar di Tobat. Tanya obat. Beberapa waktu lalu kita semua dikejutkan oleh berita seorang balita di Sukabumi yang bernama raya. Dia ini mengidap penyakit infeksi cacing. Kalau kita berbicara soal cacing, memang ini adalah hal yang sepele ya. Kok bisa sih cacingan aja meninggal ya. Ternyata cacingan juga bukan hal yang bisa disepelekan. Nah cuman dari berita yang viral ini, seketika memicu kepanikan masal ya. Terutama dari masyarakat Indonesia sendiri. Yang tiba-tiba akhirnya jadi panik baying ya. Membeli obat cacing sembarangan karena takut. Apakah tindakan ini tepat? Ya jadi kita akan membahas tuntas sebenarnya perlukah kita sebagai orang dewasa itu minum obat cacing. Dan apakah memang harus diminum 6 bulan sekali. Nah sebenarnya dari kasus yang menimpa raya ini, ini sebenarnya mengingatkan kita sendiri ya. Terutama untuk kesehatan kita, terutama untuk sanitasi. Jadi sebenarnya cacing itu bermula dari sanitasi. Karena kepanikan yang tidak wajar dan suamedikasi yang salah, suamedikasi ini adalah pengobatan terhadap diri sendiri. Tetapi suamedikasi harus dibekali dengan pengetahuan yang jelas. Karena kalau misalkan tidak dibekali dengan pengetahuan yang jelas, akhirnya kita malah mengkonsumsi obat yang tidak seharusnya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai panduan lengkap, terutama pada saat gejala cacingan itu seperti apa. Gejala umumnya yang biasanya terjadi adalah perut terasa kembung atau sakit. Jadi memang susah ya kita membedakan ini cacingan atau emah, karena emah sendiri pun kita merasa perut seperti kembung. Kemudian nafsu makan turun. Jadi kalau biasanya pada anak-anak itu kita biasanya sering kelihatan sekali kok berat badannya tetap sekali. Padahal makannya sudah banyak, tapi berat badan tidak naik-naik. Kemudian rewel, sulit konsentrasi, pucat bahkan lemas. Tanda spesifik ini ada pada beberapa cacingan, maksudnya pada jenis cacing tertentu itu akan memberikan tanda yang spesifik. Apa saja, yang pertama cacing kremi. Kalau cacing kremi ini kita biasanya lihat pada anak-anak, pada anak-anak yang masih berusia balita. Nah cacing kremi ini bentuknya biasanya putih-putih, kecil-kecil gitu. Dan dia menyebabkan gatal yang hebat di anus dan biasanya pada malam hari. Biasanya dulu ya pada waktu kecil itu orang tua akan memberikan kita obat cacing. Kemudian malam hari itu cacingnya pada keluar semua. Kemudian yang kedua cacing gelang. Nah cacing gelang ini yang tadi di video seperti raya tadi ya yang kita sebut dengan askariasis. Cacingnya keluar melalui mulut dan hidung ya jadi bisa sampai separah itu. Dan bisa menyebabkan perut buncit. Kemudian yang ketiga yaitu cacing tambang. Kalau udah kena cacing tambang ini juga udah lebih bahaya lagi karena dia sampai mengisap nutrisi dari manusia. Kemudian menyebabkan anemia yang parah bahkan sampai lemas dan pucat. Nah kita harus membedakan ya gejala-gejala umum dan spesifik ini tadi. Jadi jangan sampai keliru. Karena memang gejalanya mirip-mirip dengan pada saat kita mengalami sakit mah. Kemudian kalau misalkan kalian tanya obat cacing lalu minumnya obat apa sih? Sebenarnya obat cacing itu ada beberapa jenis. Jadi enggak semua kita pukul rata obat cacing minumnya ini. Enggak ya. Yang pertama ada dua obat cacing. Ya tentunya ada dua mekanisme dari obat cacing. Yang pertama yang membuat cacingnya kelaparan. Maksudnya gimana? Jadi kita mengambil nutrisi dari si cacingnya. Contoh obatnya yaitu albendazol sama nebendazol. Jadi cara kerjanya dia menghentikan penyerapan gula dari si cacingnya. Kemudian yang kedua yaitu membuat cacingnya lumpuh. Biasanya obat-obat ini namanya pirantel pamuat atau yang sering kita sebut dengan kombantrin. Seperti itu ya atau konvermex. Itu isinya adalah pirantel pamuat. Cara kerjanya dengan melumpuhkan otot cacing agar terlepas dari usus. Jadi dia tidak membunuh cacing secara langsung. Hanya dia membuat cacingnya ini lumpuh. Supaya bisa terlepas. Kalau albendazol dan mebendazol ini dia akan membuat cacingnya ini kekurangan energi. Sehingga cacingnya ini akan mati perlahan-lahan di usus. Kemudian akan dikeluarkan melalui fesis. Sedangkan pirantel pamuat dia akan bekerjanya memang cepat. Tapi dia akan melumpuhkan cacing secara mendadak. Kemudian dia akan keluar bersama dengan fesis. Biasanya kalau pirantel pamuat kita akan melihat kondisi cacingnya itu masih dalam bentuk utuh. Jadi jangan kaget ya buat teman-teman misalkan yang ada yang mengalami cacingan kok. Ternyata setelah saya BAB itu cacingnya tetap kondisinya utuh. Itu memang karena tergantung dari obat yang kita minum. Karena berbeda mekanisme kerja dari obat maka berbeda juga kondisi cacingnya. Ada yang memang dia dihancurkan dulu sampai mati. Ada yang dia hanya dilumpuhkan kemudian dia keluar melalui BAB. Jadi kalau ada yang tanya apakah cacing itu akan selalu keluarnya utuh atau hancur? Tergantung. Tergantung dari jenis cacing dan tergantung dari jenis obatnya. Kalau misalkan kita minumnya albendazol dan mebendazol. Ya tentu saja kita akan melihat dia posisinya sudah hancur. Jadi tidak terlihat ya. Kita tidak akan terlihat bentuknya di BAB. Tapi kalau kita minum yang pirantel pamuat kita akan melihat cacingnya dalam kondisi yang utuh. Kemudian kalau minum obat gitu berapa lama ya c efeknya supaya obatnya terasa? Kalau misalkan albendazol dan mebendazol yang fungsinya untuk mematikan cacing dia membutuhkan waktu 1-3 hari. Ya memang lebih lama. Tapi kalau yang pirantel pamuat itu efeknya lebih cepat. Hanya dalam beberapa jam saja hasilnya itu sudah dapat terlihat. Jadi sudah benar-benar cacingnya bisa dikeluarkan dengan cepat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanyakan saat ini adalah perlu nggak sih sebenarnya orang dewasa itu minum rutin? Sebenarnya umumnya tidak perlu. Jadi untuk program yang 6 bulanan itu ditujukan untuk anak-anak terutama untuk anak-anak yang di area beresiko tinggi cacingan. Jadi tempat-tempat yang memang sering terjadi endemi cacingan. Orang dewasa itu direkomendasikan hanya jika tinggal di daerah endemis. Kemudian yang memiliki faktor resiko tinggi. Maksudnya faktor resiko tinggi itu apa? Sering kontak dengan tanah. Jadi kalau misalkan dibilang perlu nggak sih orang dewasa minum obat cacing? Nggak perlu. Tapi kalau memang mau minum 6 bulan sekali untuk memastikan kesehatan pencernaannya ya boleh. Tapi kalau seumpama selama ini dirasa sehat-sehat saja kemudian tidak tinggal di daerah yang prevalensinya tinggi lebih dari 20 persen ya itu tidak perlu sebenarnya. Kemudian untuk anjuran pemakaian dari obat cacing itu seperti apa? Apakah harus malam hari? Banyak pertanyaan juga seperti itu ya sebenarnya tidak harus malam hari. Kemudian apakah harus dengan makanan? Beberapa obat tadi ada beberapa jenis obat itu memang ada yang diperlukan minum bareng dengan makanan ya. Karena dia akan membantu penyerapan terutama untuk albendazol dan mebendazol itu dia sifatnya larut dalam lemak. Maka kita bisa membantu penyerapannya dengan mengkonsumsinya dengan makanan-makanan yang berlemak seperti susu atau keju gitu ya. Kemudian kalau yang perantel pamot itu biasanya kita bantu juga konsumsinya bersama makanan karena apa? Karena kadang menimbulkan rasa mual. Jadi kita hanya untuk memberikan rasa nyaman di pencernaan saja. Sedangkan kalau tablet kunyah itu lebih ke memudahkan anak saja. Jadi supaya obatnya ini lebih hancur, lebih cepat, kemudian lebih cepat tersebar di usus seperti itu. Kemudian gimana nih C, penggunaan obat cacing untuk anak dan ibu hamil dan menyusui? Boleh nggak ibu hamil dan menyusui minum obat cacing? Untuk anak-anak kalau misalkan mau minum obat cacing memang disarankan setiap 6 bulan sekali. Tapi untuk obat-obat albendazol dan mebendazol itu bolehnya adalah untuk anak usia lebih dari 1 tahun. Sedangkan pirantel pamot bisa diminum dari lebih dari 2 tahun. Kalau pada ibu hamil, ini yang harus diperhatikan. Hindari sebisa mungkin minum obat cacing di trimester pertama. Kenapa? Karena pada saat trimester pertama ini adalah proses untuk pembentukan organ janin. Sehingga beberapa obat cacing ada yang mengganggu proses ini tadi. Sehingga dia bersifat teratogenik. Jadi sebisa mungkin trimester 1 tidak mengkonsumsi obat cacing. Apabila trimester 2 dan trimester 3 memang dibutuhkan obat cacing, boleh diberikan. Tapi memang harus dengan pengawasan dokter. Kemudian untuk ibu menyusui, obat-obat cacing albendazol, mebendazol, dan pirantel pamot relatif aman untuk dikonsumsi. Dan memang ada yang sedikit masuk ke asi. Tapi memang kalau misalkan kita khawatir untuk dikonsumsi oleh bayinya lagi asinya, sebaiknya pada saat minum obat cacing, asinya tadi dibuang untuk tidak diberikan kepada anaknya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Kita boleh nggak nih C, beli obat cacing di apotek kalau nggak cacingan? Terus gimana kita cara taunya? Sebenarnya tadi udah saya jelasin ya. Jadi kalau misalkan kita mau melawan cacing, itu sebenarnya bukan dengan obat saja. Karena lagi-lagi kalau misalkan kita minum obat, tapi aktivitas kita, kemudian habit kita yang kita lakukan sehari-hari itu, kesehatannya nggak dijaga, sanitasinya nggak dijaga, ya tetap aja kita bisa cacingan. Jadi sebenarnya kunci yang utama itu adalah kepencegahannya. Gimana kita bisa mencegah supaya kita nggak cacingan. Jadi jangan cuma panik baying aja. Ya, terutama yang harus kita jaga adalah sanitasi. Yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun. Setiap dari toilet, kemudian sebelum makan, itu kita harus mencuci tangan. Kemudian gunting kuku hingga pendek. Jadi biasakan untuk jangan memelihara kuku. Memang ada beberapa orang yang suka memelihara kuku panjang-panjang ya, terutama yang cewek-cewek itu. Ya nggak apa-apa sih, tapi harus benar-benar menjaga kebersihan kuku. Mau disikat, mau disabun, gimana? Pokoknya jangan sampai tersisa di situ pasir, tanah. Karena sering banget ya kuku ini menyimpan pasir atau tanah. Yang mana itu bisa menyebabkan cacing. Kemudian gunakan alas kaki ya, terutama saat bermain atau beraktifitas di luar rumah. Karena di tanah itu banyak sekali penyebab dari cacingan ya. Tanah itu penyebab utama cacingan. Kemudian selalu perhatikan makanan dan minuman yang akan kita makan ya. Jadi sebaiknya cuci bersih dan masak dengan matang. Ya cuman jangan sampai kita pukul rata, oh jangan makan itu nanti cacingan, oh jangan makan ini nanti cacingan. Tetap kita harus pastikan semua makanan di rumah itu bersih. Ya kemudian yang selanjutnya adalah jangan diagnosis sendiri. Ya tetap harus konsultasikan lagi ke dokter. Apakah penanganannya sudah tepat. Jangan tiba-tiba beli obat sendiri. Tidak tahu dosisnya seperti apa dan diminum setiap hari itu nanti menjadi hal yang ngawur ya. Yang ada nanti malah timbul efek samping. Jadi jangan sampai panik baying. Terutama mendiagnosis diri sendiri untuk obat cacing. Seperti itu. Oke sekian aja video dari CC Apotekar kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Dan semoga videonya bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!